Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di Youtube channel aku Melisa Azed Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup Sekalian nyobain cushionnya Luxe Crime yang aku beli di JXB Waktu kemarin Jadi mari langsung aja kita mulai tutorialnya Langsung aja kita pake cushionnya Ini gemes banget sih Sumpah packagingnya Luxe Crime yang Cushion yang baru ini tuh Transparan Gemes gak sih Aku punya yang Perfecting Cover Eh Perfecting lagi Aku punya yang Velvet Matte Yang Shade W01 Oke Ini first impression aku cobain Kacanya juga masih disegel Kita buka Wow Wow Oke Langsung aja kita cobain Aduh sayang banget Oke 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 aku pilih shade w01 tuh karena rekomendasi dari mbak-mbaknya yang disana wow, coveragenya mantuliti oke, ini dia aku pake di sebelah kanan dulu dan ini yang belum aku pake coveragenya, gila sih cakep banget liat under eye aku tuh langsung ketutup kita lanjutkan ke semua bagian wajah satu tap doang gitu liat aku mau ambil jangan salvok karena tadi aku habis bikin video swatches lip cream jadi pada kotor dan ini baju aku juga aku pake baju yang di video aku sebelumnya karena di hari yang sama aku bikin videonya oke, ini udah aku coba ya swatch disini ini claimnya kalau ini tuh hasilnya itu velvet matte tapi menurut aku sih jujur ini masih lengket-lengket banget di wajah aku terus claimnya lagi kalau cushion luxe cream ini tuh dia udah di SPF 50 PA++ dan juga claimnya produk ini tuh katanya weightless brightening bisa mencerahkan juga long wearing dia tahan lama terus juga aman untuk yang berjerawat oke, jadi ini tuh hasilnya di wajah aku masih becek sih dan aku kurang suka sama finish yang kayak gini jadi aku harus set pake powder aku mau pake ini aja sih twig cake-nya luxe cream pake ini kita tap-tap gini aja di bawah matanya aku mau blend dulu supaya dia gak kerising lanjut langsung aja aku mau pake blush on terus eyeshadownya aku mau pake yang sama kayak blush on-nya aku pake di outer corner aja ditarik ke tengah bawah matanya jangan lupa oke terus pake shimmer ini shimmer warna pink-nya aku pake aku selesain dulu yang sebelah kiri lanjut aku mau ngerapiin alis tadi aku udah pake alis sih di awal video dirapihin aja terus lanjut ke bagian eyeliner eyeliner-nya aku mau pake eyeliner pensil dari LA Colors aku pake di bagian tagline sini bener gak sih namanya tagline bagian bagian ujungnya dikeluarin dikit kayak bikin wing sedikit aja oke kayak gini mau sedikit pake contour idung lanjut highlighter lanjut mascara lanjut ke bagian bibir ini aku mau pake luxe crime ultralight lip stain ini juga aku beli di GXB aku pake yang shade crimson warnanya warnanya intense langsung keluar dan bisa nutupin bibir aku yang hitam pinggiran-pinggirannya guys kita rapin lagi alisnya kita tambah sedikit contour this is the final look oke jadi itu dia tutorial makeup aku sekalian aku review sedikit tentang cushionnya luxe crime dan juga luxe crime lip stain ini nah tadi kan aku swatch sedikit di tangan aku nah sekarang aku mau ambil lagi produknya kita lihat ya dia ini yang tadi pertama aku swatch oke oke ini dia swatches yang baru dan ini yang tadi pertama aku swatch ini warnanya gak jauh beda jadi dia itu minim banget oksidasi lihat karena cushion luxe crime yang dulu pertama kali dia keluar itu aku juga punya itu oksidasinya lumayan parah tapi ini gak sama sekali oke jadi sekian aja video aku kali ini semoga kalian suka sama videonya jadi kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa di komen dan jangan lupa juga di subscribe youtube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku jadi sekian aja video aku kali ini sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya selamat menikmati